Hehehe, kalau baru lulus sarjana lalu menganggur, ya itu sesuai biasa, jadi Bapak tidak perlu stres. Dulu, kelima anak saya juga cukup lama menganggur, Pak. Ya, sebenarnya saya bisa saja minta tolong sama teman-teman, agar anak saya ini bisa bekerja apa saja. Tapi, saya tidak mau melakukan hal itu, Pak. Karena saya pikir, tindakan macam begitu itu tidak fair, tidak jujur, tidak membuat anak kita menjadi tahan untuk menghadapi tantangan hidupnya. Jadi, biarlah anak kita ini belajar dari pengalaman, belajar dari kenyataan hidup. Tapi kan, anak Bapak semua sekolahnya sudah kelar, sudah gitu, ongkosnya jutaan lagi. Ngapain mesti belajar dari pengalaman lagi? Hehehe, Bapak ini memang terlalu sayang anak. Bapak telah membiayai anak sampai menjadi insinyir. Itu sudah betul, sudah betul itu. Tapi Bapak harus mendidiknya, supaya menjadi kuat dan jujur. Kalau sidul memang dari dulu sudah jujur, nggak usah diajarin lagi. Hehehe, saya percaya itu, Pak. Tapi, kejujuran itu harus selalu dijalankan. Karena manusia itu suka lupa, bisa hilaf. Kejujuran juga harus dilakukan secara terus-menerus. Kejujuran harus terus-menerus ditanamkan. Memangkan, supaya menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari tujuan hidup kita ini. Benar begitu kan? Itulah, buat apa punya anak jadi sarjana. Bekerja bagus, tapi tidak jujur. Ya, anak macam begitu kan, cuma bikin kotor riwayat hidup nenek moyang saja. Ya, benar begitu kan? Makanya, saya akan terus menanamkan kejujuran pada semua anak-anak saya. Begitupun Bapak akan melakukan hal itu pada anak Bapak. Benar begitu kan? Ya. Silahkan minum, Pak. Ya. Jadi, Bapak jangan merisaukan anak Bapak yang masih menganggur itu. Biar dia berusaha mencari pekerjaan dengan kekuatannya sendiri. Biarlah dia menjawab dan mengatasi tantangan hidupnya. Kenapa dari tadi Bapak diam saja? Bapak tidak perlu mengkhawatirkan keadaan anak-anak Bapak itu. Dia masih muda. Masih banyak kesempatan. Biarkan saja dia melakukan sesuatu yang menurut dia itu benar. Ya, itu biasa. Namanya anak muda. Terlalu sering melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Karena mereka belum pernah merasakan baik gedirnya kehidupan. Sedangkan kita yang sudah tua begini, Lebih suka tidak melakukan apa-apa karena takut salah. Bapak ini ternyata pendiam. Oh iya. Bapak sudah nanya haji? Tidak apa-apa. Besok-besok anak Bapak yang insinyur itu Pasti bisa membiayai Bapak naik haji. Doa saya untuk Bapak. Oh iya. Saya ada sesuatu buat Bapak. Ini saya ada oleh-oleh dari Tanah Suci. Semoga Bapak mau menerimanya. Ini bukan tanda terima kasih karena Bapak telah menyelamatkan surat-surat penting saya itu. Bukan. Bukan. Sama sekali bukan. Ini saya persembahkan untuk kenangan-kenangan, Pak. Ayolah. Saya mohon Bapak mau menerima. Ayo. Simpan saja dulu. Buat nanti kalau Bapak naik haji ya. Alhamdulillah. Sama sekali bukan. Terima kasih.